oke bro ini sekarang saya ada di expert gaming bro ya kan nge-game dapat cuan ini beneran kalau kamu nyimak video ini bakal auto kaya kamu bro oke halo kita mulai dengan saya Dedy Kristian di Kioskong channel kali ini saya akan mereview tempat usaha yang bener-bener di luar pikiran saya ya ternyata ada ya bidang usaha seperti ini bro jadi nge-game itu dapat cuan cuannya juga gak main-main loh bahkan si owner sebelah ini sampai beli dua rumah dari hasil nge-game bisa bayangkan kan omsetnya berapa nge-meri banget bro dan game ini kamu tuh bisa mainkan lah intinya bukan game yang tersembunyi tapi game yang umum dan itu bisa menghasilkan cuan bisa menghasilkan income lah intinya dan income nya gak main-main nah disebelah saya ini ada ownernya dari apa namanya ini studio nya mas bro expert gaming expert gaming jadi bukan warnet ya bukan warnet ya bukan warnet bukan warnet jadi ini itu tempat untuk apa namanya mas Dedyon ibaratnya apa ya menampung anak-anak yang suka nge-game yang biasanya mabar kan istilahnya kan mabar ya kita fasilitasi bisa memproduksi mendapatkan cuan itu tuh nah kita bantu nanti untuk penjualannya enak ya udah nge-game dapet cuan pokoknya double-double lah setelah nonton video ini kamu juga dapet cuan bro oke sekarang saya akan bahas tentang expert gaming oke hashtag nya disini apa mas begadang jangan begadang loh kok bisa lagunya roma irama mas loh karena begadang disini ada artinya ada cuannya oh begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya kalau disini dapet cuan dapet untung iya oh dapet untungnya dari nge-game dari nge-game wih gila ya nge-game dapet cuan loh bro terus gamenya ini game PC atau game mobile mas game PC game PC game PC gimana sih kok bisa lag tiba-tiba kepingin buka expert gaming gini nih jadi dulu awalnya kan seneng nge-game seneng nge-game seneng nge-game ya awal cuman dulu kan kita waktu-waktu zaman kita kan nge-game belum ada yang online ya setelah nah kayak gitu setelah mengenal game online terus kok ada peluang ya ada peluang untuk bisa menjadikan transaksi di situ nah dengan kayak jual beli jual beli dari awalnya sebetulnya belum gold ya kayak jual equip equip yang ecer-ecer lah ibaratnya setelah itu kok kepikiran untuk dari goldnya aja jadi kita produksi goldnya aja jadi kita nge-supply nge-supply gitu loh nge-supply terus kepikiran itu baru bikin tim bikin studio segini gede ini iya jadi mulai dari kebiasaan itu ya loh terus yang dijual itu apanya mas kan nanti itu ngomong gold iya itu kayak coinnya gitu ya iya kayak armornya gitu kayak misalkan di CS itu beli senjatanya beli pistolnya iya oh kayak gitu jadi kayak di Mobile Legends itu kayak diamondnya diamondnya oh game nya apa mas game nya diablo 4 loh diablo 4 jadi saya dulu itu main diablo 1 terus main rep al rep jaman dulu masih pakai kabelan sekarang bisa diperjual belikan sebenarnya dulu juga bisa diperjual belikan pakai kaskus iya kan cuman kan orang belum terlalu familiar iya terus kenapa kok memilih game PC diablo 4 daripada Mobile Legends game android kan pasarnya gedean android daripada game PC iya kalau pasarnya kita kita kalau kita lihat di Indonesia mungkin ya tapi kalau di luar oh lebih globalnya itu iya 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 jadi Mas Yohan ini menjualnya bukan di Indonesia bukan di Indonesia semua semua melalui telegram telegram website marketplace oh misalkan ini Mas Yohan ada di sini yang nonton ini mau membeli produk dari Mas Yohan jadi tinggal kunjungi link yang dibawah ini iya betul jangan lupa tulis dari kiosk komputer dapat diskon nggak pasti dapat lah gitu jadi kalau kamu beli ini sudah recommended seller karena banyak di IG di Facebook dimana aja jual beli itu wak iya kan kalau kita nggak kenal soalnya banyak scam banyak scam tapi kalau di sini saya yang pasang badan bro karena ini teman saya mulai kecil sebenarnya satu kampung di sini bro jadi aman dan jangan lupa ditulis kiosk komputer kalau nggak ada kiosk komputernya nggak dapat diskon ya Mas Yohan ya oke jalanin bisnis ini sudah berapa tahun Mas Yohan kurang lebih sekitar 4 tahunan 4 tahun 4 tahun betul lama yuk termasuk ya ya lumayan lah pertama beli di aku pertama beli di kiosk 4 tahun 4 tahun yang lalu sekarang peremajaan peremajaan menyesuaikan dengan game yang sekarang dimainkan berarti game dulu sama game sekarang beda beda dulu pakai apa dulu diablo juga tapi versi sebelumnya ya ada terus sebelumnya juga ada nw dari steam lost art juga ada oh kalau sekarang ke diablo 4 diablo 4 jadi ada cuan di sini daripada yang di sini iya makanya di upgrade PC nya iya kalau aku lihat game nya ini tuh ya nggak terlalu berat sih kalau dibandingkan spider-man GTA cyberpunk ini tuh ringan banget bro jadi yang penting itu di minimum spek sama internet mas Johan iya koneksi ini pakai server mana mas Johan pakai server nya pakai luar global iya berarti butuh mbps tinggi iya oh di sini pakai 200 mbps 200 mbps itu baru enak iya kalau pakai 100 kurang ya kurang kadang lag tapi kalau satu orang satu orang oh aman kalau satu orang kalau satu orang minimum nya berapa 50 100 misalkan yang nonton ini pengen di rumah sendirian minimum nya minimum nya untuk 50 50 tapi kalau partai gini 200 ke atas iya oke 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 untuk spek PC nya ini kemarin itu Mas Johan order nya itu pakai casing casing nya kayak gini ini RGB biar kelihatan ruangan gaming terus habis itu pakai Intel Core i5 terus habis itu motherboard nya seri H ya terus VGA nya yang penting itu VGA sih bro processor Core i5 VGA nya itu GTI 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 1650 iya 1650 sama RAM nya 16 16 RAM nya 16 pakai SSD ya SSD SSD lainnya di slash lainnya di slash oh server aja server aja jadi minimum nya itu sangat murah loh bro Intel Core i5 minimal gen 10 ya GTX 1650 16GB ini murah banget ini tinggal monitor nya yang agak gede biar nyaman iya betul kita nge game sampe malem gak capek nah ini nanti saya jelaskan sambil keliling ya masalah isi dari PC sini bro jadi intinya kalau kamu mau cari cuan disini cukup membuat PC semurah itu dan balik modalnya gak sampe setengah tahun ya betul betul loh yang owner nya udah bilang betul berarti kan tiap td ini bro oke bro sekarang waktunya saya akan keliling ke studionya dari export oke camsaro wuuu disini ya bro ya iya ngawar ya kayak warnet ya bro ya ya mirip-mirip warnet kalau orang awam lihat ya kayak warnet iya kayak warnet ya ini nge game terus setiap hari ya setiap hari ini yang disebut farming ya farming produksi game produksi gold gold nya itu yang mana mas Johan kayak ini ini itu keliatan itu oh iya nah itu mana oh ini ini yang dijual iya itu kan 45 juta 45 juta oh tapi dalam bentuk game ya ini ya nanti dirupiahkan nanti dirupiahkan dijual di ada di marketplace atau bisa direct langsung di telegram oh kayak gini ya gila ya ini ngework game semua sampe jam sampe jam 5 pagi oh motonya apa ini berarti bergadang jangan bergadang pantesan makanya ya kalau gak bergadang gak ada percuan ini ya iya 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 ini berapa shift mas Johan ada dua shift yang pagi ya juga sama masih jam 8 pulang jam 5 sore yang malem jam 8 malem sampai jam 5 pagi wih gila ya berarti mata ini memang setiap hari nge game tidur makan nge game tidur makan gitu sudah ya nah ini aku pakai monitor asus yang 100hz bro karena ini kan rpg jadi pada waktu geser-geser itu gak ada shattering tiring karena harusnya tinggi gamenya ini gak terlalu berat kok makanya pakai GTX 1650 sudah oke sudah bisa di atas 60fps kayak gini nih ini temen-temen semua nge game terus disini bro nih nih loh ada minumannya ini bro oh iya kopi langsung tinggal ambil loh kurang apa bro loh jadi ya sudah nge game ada minum ada makanan di sini ada makanan jame bro ada mesnya juga ada mesnya ngeri nih ya terus mas Johan eh habis nge game ini dilempar kemana mas Johan untuk di perjualannya bisa di G2G G 2G G2G jadi semua dijadikan satu ya mod ini 1 akun satu akun baru nanti di dalam ah ada ruangan jualan juga Oh ini ruang anak Mas Johan kalau ini kalau yang sebelah situ untuk teknisi nah ini di formen atau SPV nya disini apa ini fungsi ini nanti yang ngajari anak-anak ini ngajari anak-anak sama supli game sama supli game pattern-pattern nya disini nggak asal nge-game tapi diajarin semua diajarin semua Oh mulai basic dari nol mulai basic dari nol diajarin jadi biarpun aku nggak expert mau ngelamar disini itu masih bisa masih bisa ya itu TV batang Mas Johan nah ini untuk dia presentasi Oh ini berpresentasinya Oh jadi layar ini nanti ke sana temen-temen tuh fokus sama sini diajari sama itu tadi siapa sama Mas Reza di sini ngajarin game iya profesional ya iya 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 jadi apa ya nggak asal nge-game nggak asal cari cuan tapi ada strateginya ada gimana cara mendapatkan anunya ya main yang bener gimana itu diajari sama profesionalnya melalui layar ini ya Oh berapa hari sekali gini kalau peten sih sekitar kurang lebih dua hari dua hari dua hari Oh ini semua dari kota mana Mas oh macam-macam macam-macam ini dari Bogor Bogor Malang-malang Malang Selatan Panjain ada Kediri Blitar Palembang Palembang itu waduh itu ya kalau untuk penjualan ada di ruangan sini ada ruangan di ruangan yang tadi ya Oh berarti ini tuh khusus untuk penjualan untuk penjualan Oh jadi orang-orang nge-game di sana dilempar ke sini ya ini jual dikumpulin di sini jadi satu akun nanti ditawarkan bisa dapet pengennya dari sini eh expert gaming ini ini bener-bener rumah produksi game ya bukan memproduksi game game termasuknya itu mencari coin game jadi kalau kamu ragu cari yang ini skam gak ini skam gak usah mikir dua kali linknya ada di bawah itu pasti terpercaya enggak mungkin skam enggak mungkin barangnya nggak dikirim ya nah kasih rate terbaik rate terbaik jangan lupa kiosk komputer biar dapat diskon kalau kamu nggak ada kiosk komputernya nggak ada diskon Oke sekarang lanjut kita nanya lu bro farming gini apa enggak coba apa bro mau game terus gitu kalau kita ngomongin orang awam yang nggak hobi main game pasti capek kalau nggak hobi memang capek ya tapi kalau memang hobinya main game berapapun lama kita nge-game nggak akan terasa Oh gitu jadi ya boleh ditanyakan langsung sama yang mana ini yang bisa diajak ngobrol ini lagi nge-game semua ini mas sini mas nah sampein setiap hari kan nge-game ya berarti ya ya gitu tuh kacau capek Mas kalau dibilang capek sih kalau namanya hobi enggak juga tambah seneng gitu ya udah nge-game dapet cuan ya kan hobi tersalurkan lagi Oh memang suka nge-game gini-gini nih ya bukan cuma MMORPG juga sih game-game lain juga suka cuma lebih prefer ke MMORPG karena ada untungnya gitu ya terus kalau misalkan sama orang tua kayak gitu itu kamu nggak pulang-pulang sih itu gimana tetep komunikasi Oh tetep komunikasi belum berangkat kan yang pasti kami semua kan izin ke orang tua gini-gini terus itu tadi tetep komunikasi enggak di tempat sini enak beneran enak ya bukan ada bosmu ini beneran enak ya tambahin gajinya oke jadi kayak gitu bro jadi kalau orang memang hobinya nge-game itu ya nyaman orang hobinya balap ya seneng ngebalap ya tapi kalau enggak suka nge-game ini main setengah jam udah aduh males itu ya bro ya Oh oke bro seperti itu review dari expert gaming jadi kalau kamu pingin membuat farming host namanya nih farming host ya tanya-tanya sama ahlinya lah tapi harus dekat dulu kalau dekat susah ditanyanya ini yang bisa melihatlah terus ini jangka panjangnya ini yang mau sampai berapa komputer Mas Iwan untuk pengembangan kita mungkin nanti di sampai 100 unit wih 100 unit ya jadi cuan semakin cepet terus kalau untuk bisnis ini model kayak gini ini bisa jangka panjang nggak jangan-jangan cuma setahun foto bubar ini bisa sampai jangka panjang Oh tahun kedepan juga pasti bisa tergantung orang memainkan diablonya dan tergantung developer diablonya mengembangkan game-nya Iya atau kalau enggak kita bisa berganti ke game yang lain Oh kalau ini jelek kita ganti game lain-lain terus training lagi training lagi Oh kayak gitu bro-benar ciamik ya Oke seperti itu ya saya Deddy Pistian dan saya Johan ciamik oh oh oh